Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Kusumo menegaskan Gerindra terbuka mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Keputusan ini bisa direstui asalkan Prabowo tetap maju sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan Hasim usai menghadiri deklarasi Sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta pada minggu 12 Maret kemarin. Hasim menilai sangkaka lebih tepat maju sebagai calon presiden karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di tanah air. Terlebih, usia antara Prabowo dan Ganjar terpaut 15 tahun. Sehingga tidak mungkin sosok Ketua Mumpartai Gerindra itu hanya maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Meski begitu, Hasim menyebut wacana tersebut hanya bisa terlaksana dengan persetujuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai mitra Koalisi Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada kesempatan terpisah, Ketua Mumpartai Kebangkitan Bangsa Abdul Mohaimun Iskandar menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir antara kedekatan Ketua Mumpriindra Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut dia, kedekatan tokoh-tokoh nasional sangat penting untuk konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, semua proses politik berjalan dengan kondusif serta saling menghargai dan menghormati. selamat menikmati, Ketua Mumpriindra Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati